Hai Sobat Birama, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari segala bala penyakit ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul All About My Wife yang dirilis pada tahun 2012. Jung In dan Do Hyun bertemu di Jepang ketika tengah terjadi gempa. Dalam waktu singkat, mereka saling jatuh cinta, pacaran, dan mereka kembali ke Seoul untuk menikah. Sekarang sudah 7 tahun sejak mereka menikah. Jung In tidak bekerja. Ia hanya menjadi ibu rumah tangga dan Do Hyun menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Do Hyun mulai merasa lelah dan terganggu dengan sikap Jung In yang dominan, cerewet, dan bermulut pedas. Do Hyun selalu membenci semua omelan istrinya. Seperti pagi itu, saat bangun tidur, ia harus menyaksikan Jung In bertengkar dengan tukang pengantar koran. Ia pun menyuruh Jung In masuk karena ia malu pada tetangga karena Jung In membuat keributan. Pagi itu, sepertinya nerakanya belum usai. Bahkan saat BAB pun, Do Hyun dipaksa istrinya untuk minum jus saat itu juga. Jung In sudah tidak malu lagi untuk buang angin sembarangan. Penampilannya juga sangat berantakan. Mendengar istrinya terus mengoceh, sontak saja Do Hyun mengatakan kita putus saja. Walaupun hanya dengan suara pelan, tapi Jung In mendengarnya. Hal itu tentu jadi masalah berat. Seharian penuh, Do Hyun diteror oleh istrinya. Saat menyetir, ia ditelepon berkali-kali dan membahas hal yang sama. Padahal ia sudah meminta maaf. Do Hyun sangat marah dan kesal. Sampai-sampai, ia tidak sadar dan menabrak mobil yang ada di depannya. Di kantor, bosnya memberitahu bahwa kantor mereka membuka syabang baru di daerah Kangwon. Sehingga harus ada yang dipindah tugaskan ke sana. Langsung saja Do Hyun menawarkan diri untuk posisi itu. Namun sayang, ada temannya yang juga sangat menginginkan posisi itu yaitu Wang Sik. Bos mereka pun bertanya, apa alasan mereka mau pindah? Wang Sik menjawab bahwa ia sudah bercerai. Jadi, tidak ada lagi yang tersisa di hidupnya. Tapi kamu punya pacar, kata Do Hyun. Langsung saja bosnya bertanya, apakah kamu selingkuh? Wang Sik menjelaskan sambil menangis bahwa ia sudah menjadi sangat miskin karena tunjangan perceraian dan ia tidak punya rumah lagi. Sedangkan Do Hyun, ia menginginkan pekerjaan itu agar ia bisa melarikan diri dari istrinya. Malam harinya, Do Hyun telat pulang. Dan saat melihat istrinya yang sudah menunggu di depan rumah, ia ketakutan. Belum lagi ia ternyata mengabaikan telepon dari Jung In. Jung In sangat kesal. Ia menceritakan kalau hari ini ia bertemu sepupunya. Sepupunya itu akan menikah dan sudah hamil dua bulan. Ia sangat kesal karena sepupunya menyinggung masalah anak dan kapan mereka akan punya anak. Akhirnya, malam itu mereka berdebat lagi. Saat di kantor, Do Hyun merengek lagi kepada temannya dan meminta posisi itu. Ia merasa seperti di penjara setiap hari. Dan ia tidak sanggup meminta cerai karena Jung In akan mencecarnya dengan banyak pertanyaan dan mengomelinya. Wang Sik memberikan ide bagaimana jika Do Hyun mengabaikan semua perintah istrinya. Agar istrinya yang menceraikan dia di luar. Namun sayang, itu juga tidak berhasil. Do Hyun pun kembali merengek pada bosnya dan Wang Sik. Keesokan harinya, akhirnya dialah yang dipindah tugaskan. Do Hyun sangat senang dan mengajak Jung In makan malam di luar sambil membahas pekerjaannya itu. Ia memberitahukan bahwa mereka harus LDR karena ia tidak bisa menolak pekerjaan itu. Setelah pulang, Jung In menggoda Do Hyun agar mereka melakukan hubungan suami istri. Namun, Do Hyun terlihat risih dan tidak mau. Tapi setelah mendengar Jung In mengatakan, Haruskah aku pergi denganmu? Barulah Do Hyun gelagapan dan bilang akan memberi jatah sebulan. Namun, karena hal itu, Jung In kembali marah. Ia merasa bercinta dengannya seperti dipaksa membayar tagihan bulanan. Singkat cerita, Do Hyun merasa bebas dan sangat senang berangkat meninggalkan Seo. Setelah sampai di Kang Won, ia bertemu dengan wanita yang bekerja di penyiaran radio. Mereka makan malam dan wanita itu mengatakan, Syukurlah Do Hyun datang karena ia merasa sendirian dan itu sangat membosankan. Berbeda dengan Do Hyun yang mengatakan sendirian dan membosankan itu kesenangannya. Ia ingin hidup tenang sendirian. Namun tentu saja, Jung In tidak membiarkan hal itu. Dan tanpa banyak pertimbangan, ia langsung saja menyusulnya. Sesampainya Do Hyun di rumah barunya, ia terkejut melihat Jung In yang ada di rumah itu sambil memasak. Saat makan malam, Jung In mengatakan ia tidak suka pedesaan, tapi mereka akan berjuang bersama. Namun bagaimanapun kerasnya Do Hyun berdebat, tapi ia tetap kalah adu argumen dengan Jung In. Jung In mengatakan yang paling penting adalah keluarga dan kebahagiaan. Do Hyun pun sampai membayangkan ia mengusir Jung In pulang ke Seoul. Tapi sayangnya, itu hanya halusinasi. Ia tak akan pernah sanggup melakukan itu. Saat pulang bekerja, Do Hyun bertemu dengan Sung Ki, seorang lelaki yang dijuluki Kaslanova karena kemampuannya menjerat para wanita. Saat di rumah, Do Hyun menjelaskan pesta penyambutannya kepada Jung In. Dan berharap Jung In tidak ikut, karena ia takut Jung In akan membuat keributan. Namun, tentu saja Jung In akan datang walaupun katanya ia tidak suka. Mendengar hal itu, Do Hyun memecahkan piring dan menyiram sabun ke lantai untuk membatalkan kedatangan Jung In. Benar saja, Jung In terjatuh di lantai, tapi itu tidak menghambat kedatangannya meski ia harus menggunakan tongkat. Ketika Jung In berkumpul dengan istri bos dan istri pekerja lainnya, ia sama sekali tidak mau cari muka dan sok baik. Ya, dia tampil apa adanya. Itu membuat istri bos agak kesal, karena ia berharap semua istri tunduk padanya. Di sana Jung In juga memarahi anak-anak yang ribut dan lari-lari. Ternyata, anak itu adalah anak bosnya Do Hyun. Dan terjadilah keributan yang tidak diinginkan. Jung In pulang naik taksi. Bahkan, di dalam taksi, ia juga ribut dengan supir taksi. Saat digang rumahnya, ia melihat Sung Ki si Kasanova ingin bunuh diri. Ia pun menelpon polisi dan melaporkan percobaan pembunuhan. Di kantor polisi, ia terus berdebat dengan Sung Ki. Ia mengatakan pada Sung Ki, kalau kau melompat, itu termasuk membuang sampah sembarangan. Yap, dia menganggap Sung Ki adalah sampah. Jung In juga mengatakan itu merusak moralitas. Nama keluargamu akan buruk dan setidaknya Sung Ki harus hidup sampai masa berlaku kartunya habis. Karena layanan mereka tidaklah gratis. Sung Ki kesal, karena seharusnya dia dihibur, bukannya dimarahi. Di depan kantor polisi, Do Hyun diberitahu seorang polisi agar mengawasi istrinya. Karena Sung Ki adalah seorang playboy. Wanita selalu terpesona kepadanya. Polisi itu memberi saran, karena takut istrinya juga tergoda pada Sung Ki. Namun, mendengar itu, muncullah ide gila dari pikiran Do Hyun. Ia ingin Sung Ki menggoda istrinya agar mereka bisa bercerai. Setelah itu, Do Hyun menemui Sung Ki di pinggir pantai. Ia memohon-mohon agar Sung Ki menggoda istrinya. Sung Ki tidak percaya. Ia merasa Do Hyun sudah gila. Do Hyun berlari ke dalam air laut, hendak bunuh diri, karena Sung Ki tidak mau membantunya. Lucunya, saat Sung Ki mengejar dan ingin menyelamatkan Do Hyun, ia malah yang diselamatkan Do Hyun, karena ia tidak bisa berenang. Karena hal itulah, Sung Ki mau membantu Do Hyun. Do Hyun bercerita, bahwa awalnya istrinya itu pemalu dan pendiam. Ternyata, karena saat itu ia sedang belajar bahasa Jepang. Do Hyun merasa ditipu, dan ia adalah korban dari istrinya. Sung Ki memberikan arahan. Pertama-tama, Do Hyun harus mencarikan istrinya pekerjaan terlebih dahulu, baru membuat mereka seolah-olah kebetulan bertemu. Keesokan harinya, Jung In mendatangi sebuah penyiaran radio tempat salah satu teman Do Hyun bekerja. Tentu saja, itu sudah diatur oleh Do Hyun. Diam-diam, ia bahkan rela membayar gaji Jung In tiga kali lipat selama jadi bintang tamu di acara radio tersebut, asalkan Jung In mau bekerja di situ. Hari pertama, Jung In bekerja. Banyak orang yang kesal kepadanya. Sung Ki menjadi salah satu pendengarnya, agar ia tahu karakteristik calon korbannya. Sung Ki juga merasa bahwa Jung In bukanlah wanita biasa. Jadi, dia meminta bayaran dua kali lipat kepada Do Hyun. Di beberapa kesempatan, Sung Ki mencoba bertemu secara kebetulan. Seperti hari itu, mereka berselisih di depan rumah. Alih-alih Jung In tergoda melihat Sung Ki mengangkat galon pakai kaos oblong yang memperlihatkan otot sispeknya. Jung In malah melihat itu vulgar. Hal itu didengar Sung Ki dan akhirnya ia tertantang untuk menaklukkan Jung In. Ia meminta Do Hyun menulis segala sesuatu tentang istrinya dan memberitahukan kepada Sung Ki. Rencana mereka pun dimulai. Saat Jung In pulang bekerja, ia melihat Sung Ki hendak membuang piring-piring mahal. Mereka mulai sedikit bertengkar. Namun akhirnya, Jung In menawarkan Sung Ki minum teh. Sung Ki menawarkan piring-piring itu kepada Jung In. Tapi Jung In menolaknya karena ia tidak suka barang bekas. Sung Ki pun pulang tanpa membawa piring-piringnya. Akhirnya, Jung In datang mengembalikannya. Di rumah Sung Ki, Jung In terpana pada barang-barang Sung Ki. Mulai dari piring-piringnya yang sangat bagus. Dan Sung Ki pun kemudian berakting bahwa ia sedang sedih. Ia membuat piring itu untuk orang lain. Ia juga melancarkan aksinya untuk membuat Jung In kagum. Seperti mereka punya kesamaan yaitu penyuka lagu dan novel Perancis. Sung Ki juga mengatakan bahwa Jung In cantik saat tersenyum. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Sung Ki mengatakan ia tidak merayu Jung In. Dan lagi pula Jung In tidak akan menyukainya. Itulah sebab Sung Ki nyaman bersama Jung In. Karena Jung In tidak akan jatuh hati padanya. Makanya, ia belak-belakan mengatakan Jung In cantik apalagi di bagian kaki. Malam harinya, Jung In bilang pada Do Hyun kalau pria tetangga mereka itu lumayan. Hal itu membuat Do Hyun tersenyum dan ia merasa rencana mereka selangkah lebih maju. Hari demi hari berlalu, Jung In semakin terbiasa mengisi penyiaran radio tersebut dan ia semakin dekat dengan Sung Ki. Bahkan, Sung Ki menjemputnya saat pulang bekerja. Di perjalanan, Sung Ki mengatakan bahwa ia menyukai Jung In. Mereka pun pergi ke peternakan sapi dan memeras susu sapi. Sung Ki memperlihatkan kelenturan jaringnya dan mengajari Jung In. Do Hyun bertemu Sung Ki untuk memberikan laporannya. Ternyata, Jung In menceritakan segalanya pada suaminya itu. Jadi, kemungkinan ia belum jatuh cinta pada Sung Ki. Do Hyun pesimis bahwa Sung Ki bisa meluluhkan hati istrinya. Semakin hari, rencana mereka semakin berjalan lancar. Jung In semakin dekat dengan Sung Ki. Ia juga terkenal berkat penyiaran radio itu. Banyak yang suka dengan acara Jung In, bahkan ratingnya naik. Orang-orang mulai berubah pikiran bahwa Jung In adalah wanita yang menawan. Saat Sung Ki mengajak Jung In ke wahana pasar malam, tiba-tiba Do Hyun mengikuti mereka. Sung Ki yang melihatnya diam-diam pergi menemui Do Hyun dan Do Hyun bilang cuma ingin tahu perkembangan mereka. Tapi, Sung Ki marah dan bilang istrimu mulai menyukaiku. Dia juga mengatakan mereka tidak boleh berhubungan seks dan intinya jangan membuat Jung In merasa bersalah telah berkhianat. Saat di rumah, Do Hyun merasa Jung In sudah berubah. Daripada mengomel, ia lebih sering tersenyum. Dan sialnya, ia merasa senyumannya itu sangatlah manis. Istrinya itu kembali seksi. Saat ditanya, Jung In lebih cuek. Jung In juga mengingatkan masa pacaran mereka yang sangat indah. Malam itu, mereka hendak bermesraan. Tiba-tiba, ponsel Jung In berbunyi dan ia meninggalkan Do Hyun untuk menjawabnya. Bahkan, ia membohongi Do Hyun ketika hendak keluar bersama Sung Ki. Entah kenapa, hal itu sangatlah mengganggu Do Hyun. Bukannya senang, rencananya akan berhasil. Ia malah terlihat kesal dan sangat cemburu. Jung In dan kru-nya akan pindah ke radio publik dan mereka harus pindah ke Seo. Alih-alih, Do Hyun senang mendengar bahwa ia bisa bebas dari istrinya. Ia malah terlihat sedih. Saat di perjalanan pulang, Jung In mengomeli Do Hyun bahwa ia tidak boleh terlalu baik karena orang-orang akan meminta lebih suatu saat. Entah kenapa, Do Hyun punya keberanian melawan. Ia mengatakan, kau benci semua orang yang ku kenal. Kau ingin aku menutup diri dari dunia sepertimu. Kau pikir, kau begitu jujur. Mengapa kau boleh melakukan apa saja dan aku tidak boleh? Begitulah puncak kemarahan Do Hyun. Jung In menjawab, kau sudah muat dan bosan. Apa yang kau inginkan? Apa kau mau bercerai? Itu adalah kalimat yang ditunggu Do Hyun beberapa tahun terakhir. Namun, saat itu diucapkan oleh Jung In. Ia tidak senang sama sekali mendengarnya. Semua itu diceritakan Do Hyun pada Sung Ki. Dan saat itu, ia meminta Sung Ki berhenti sampai di situ saja. Karena ia juga sudah akan ditinggalkan Jung In dan uangnya juga sudah hampir habis membayar Sung Ki. Sung Ki bertanya, apakah Do Hyun berubah pikiran? Apakah ia sudah menginginkan istrinya? Do Hyun menjawab tidak. Baiklah, kata Sung Ki. Aku akan melanjutkannya. Reputasiku dipertaruhkan dan tidak perlu membayarku. Sung Ki menegaskan, apapun yang terjadi, Do Hyun akan mendapatkan kebebasannya. Do Hyun sudah bebas tanpa omelan Jung In tapi ia malah merindukan Jung In. Sementara itu, Jung In semakin terkenal dan banyak yang suka dengan acaranya. Suatu malam, Jung In datang mengantarkan makanan dan di sana ia membuat pengakuan pada Do Hyun bahwa ia sudah tidur dengan pria lain walau itu hanya dalam mimpi. Malam itu juga, Jung In pulang ke Seoul. Tapi, Do Hyun sudah sangat berharap Jung In meninap namun tidak dihiraukan oleh Jung In. Ternyata, Jung In makan malam dengan Sung Ki. Ia menceritakan bahwa ia pikir dengan menikah ia akan bahagia. Sayangnya, ia tidak bisa punya anak. Mereka pun saling berbagi kesedihan. Sung Ki juga menyatakan bahwa hal yang paling sedih yang ia alami adalah kehilangan popi. Malam itu juga, Do Hyun mendatangi rumah mereka di Seoul dan melihat Sung Ki dan istrinya tertawa bersama dan bermesraan. Hal itu membuatnya sangat kesal dan sangat cemburu. Saat itu juga, ia ingin menabrak Sung Ki namun untungnya tepat waktu ia mengincak ren. Disitu, Do Hyun mengatakan serasa ingin membunuhnya dan meminta tolong agar Sung Ki melupakan apa yang pernah ia minta. Ia sadar dan tidak ingin kehilangan istrinya. Ia jatuh cinta lagi pada istrinya. Disitu, Sung Ki menjawab. Ia benar-benar minta maaf dan menangis mengatakan ia juga sudah jatuh cinta pada istrinya Do Hyun. Ia tidak akan pergi bahkan ia mengatakan akan memilikinya. Malam yang panjang itu mereka bertengkar dan saling ancam. Setelah itu, Do Hyun menemui temannya Khoang Sik dan meminta menggantikan posisinya di Gang Neng. Ternyata Khoang Sik akan rujuk kembali bersama istrinya dan tidak bisa menetap di sana. Sementara itu, acara Jung In kali ini yaitu mewawancarai seorang pria kaya yang hidup di penthouse. Dia sering mempermainkan hati wanita. Ternyata, pria itu adalah Sung Ki. Jung In terlihat ragu tapi di situ Sung Ki mengatakan dulu ia menganggap cinta adalah lucon sampai ia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi, seorang wanita datang dan mengajarkan arti cinta sehingga ia terpesona dan jatuh cinta. Aku mengikutinya kembali ke Seo tapi aku tahu aku tidak pantas untuknya. Secara tidak langsung ia mengatakan wanita yang ia cintai adalah Jung In dan takdir mempertemukan mereka kembali. Do Hyun yang mendengarkan info itu dari teman Jung In satu kru. Malam itu juga ia bergegas ke Seo untuk menemui Jung In. Jung In berkata ia frustasi jadi ingin berbicara besok saja. Do Hyun mengatakan apakah karena dia sontak Jung In duduk dan bertanya bagaimana kau tahu? Jung In juga meminta maaf. Lalu Do Hyun mengatakan kau jadi gelisah karenanya. Apa kau sedang mempertimbangkannya? Jung In langsung menjawab tidak dan Do Hyun mengatakan lagi kita sudahi saja aku yang menyuruhnya merayumu. Do Hyun marah lalu mengatakan dia pendusta dia Kasanova yang tidak tahu malu. Jung In kemudian mengatakan kau sudah bosan pada aku? Kau ingin aku berselingkuh sehingga kau bisa bebas dariku? Do Hyun pun menjelaskan kalau dulu ia tidak tahu cara menghadapi Jung In. Namun sekarang sudah berbeda. Jung In pun kesal mendengarnya. Ia menjelaskan pada Do Hyun bahwa produser Choi memarahi Sung Ki dan menjelaskan perasaannya. Ia bekerja sama setiap hari jadi ia khawatir akan berhenti karena ia takut terlihat murahan dan itu yang membuatnya stres. Nah ternyata dia bukan sedang mikirin Sung Ki tapi lagi mikirin pekerjaannya. Dia sangat kesal pada suaminya itu terlebih lagi saat Do Hyun mengungkit masalah bayi dan tiba-tiba terjadilah gempa yang membuat Jung In ketakutan. Keesokan harinya Jung In mengisi acara radio untuk terakhir kali dan orang yang terakhir dikritiknya adalah suaminya dan ia kemudian mengatakan akan bercerai yang membuat semua orang terkejut. Saat Jung In bersantai di pinggir pantai ia melihat Sung Ki hendak bunuh diri ke laut. Ia dan polisi menolong dan mengatakan sudah saatnya untuk melupakan popi. Jung In akan menyewa sebuah apartemen. Ia datang untuk mengambil barang-barangnya walaupun Do Hyun meminta maaf dan merayunya agar memulainya kembali namun Jung In tetap menolak. Sebulan kemudian mereka bertemu di pengadilan perceraian. Setelah menunggu tiba-tiba sidang ditunda sampai siap. Do Hyun marah berbeda dengan Jung In dia lebih tenang. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan bersama. Di sana Do Hyun kembali cerewet pada pelayan. Jung In mengatakan tak usah memperpanjang hal sepele. Mendengar hal itu sontak saja Do Hyun menangis. Ia mengatakan sangat merindukan ocehan Jung In. Ia juga tidak tahu kalau selama ini Jung In kesepian. Sampai akhirnya ia merasakan kesepian juga yang membuatnya tersadar. Di akhir film mereka tidak jadi datang ke sidang perceraian yang berarti Do Hyun bersedia mendengar ocehan bawelan Jung In setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!